Sekitar 3.000 pengemudi ojek online melakukan aksi damai di depan istana berdeka. Para penemo menuntut adanya regulasi serta perlindungan hukum yang jelas bagi pengemudi ojek online. Pengemudi ojek online meminta disamakan dengan taksi online. Pasalnya, taksi online sekarang sudah menjadi angkutan umum yang resmi. Sedangkan ojek online masih belum resmi karena tidak memiliki payuh hukum terkait keberadaannya. Hal ini juga dikarenakan dalam undang-undang belum ada aturan bahwa roda dua bisa menjadi angkutan umum. Pengemudi juga meminta adanya kesetaraan hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikator. Selama ini yang terjadi, perusahaan aplikator mengambil keputusan tanpa melibatkan pengemudi. Salah satunya terkait perhitungan tarif. Pemerintah dalam hal ini pihak istana telah menerima perwakilan pengemudi ojek online. Dalam waktu sebulan diharapkan pemerintah membuat aturan terkait ojek online. Misalnya ada komplain dari customer atau pengguna, pihak aplikator tidak konfirmasi dulu ke drivernya. Eh bener nggak nih? Ada komplain seperti ini. Nggak ada. Langsung suspend. Langsung putus. Ada uang di dalam disitu hangus. Itu kan kejadian waktu itu ya di salah satu aplikator ya. Nah jadi uang-uang kabungannya hilang. Nah terus kedua, sebetulnya kan kemitraan itu sejajar. Tarif itu sebetulnya kan ditentukan. Kalau di undang-undang nomor 22 tahun 2009, tarif itu dibuat oleh kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Pengguna jasa ya siapa? Saya misalnya sebagai customer. Penyedia jasa siapa? Misalnya kawan ini, kawan didik itu sebagai driver. Jadi yang menentukan rupiah per kilometer bukan cuma aplikator. Harusnya juga driver dilibatkan. Pemerintah memastikan akan mendengarkan aspirasi pengemudi ojek online. Pembahasan tentang payung hukum akan dilakukan sesegera mungkin.